Intro Di tengah kisroh rumah tangganya, Lesti Kejura memilih untuk beribadah umrah ke tanah suci Guna menenangkan diri dari semua permasalahan yang menimpanya Kabar Lesti usai mengalami kekerasan dari Aris Kibilar memang masih terus ditunggu-tunggu oleh banyak orang Sebelumnya, Lesti Kejura dikabarkan sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan insentif Kini, diam-diam Lesti Kejura memilih untuk umrah bersama dengan keluarganya Hal itu diketahui, usai viral video Lesti Kejura ditemani oleh sang ayah Endang Mulyana, BBL dan juga beberapa anggota keluarga lain berada di bandara Lesti Kejura dan keluarga akan berangkat ke tanah suci untuk melangsungkan ibadah umrah Dalam video yang viral tersebut, tampak Lesti mengenakan pakaian muslimah berwarna coklat Wajahnya juga ditutupi dengan nikop Beberapa orang memanggil nama Lesti, namun pelantun kelepas dengan ikhlas itu tak bergeming Ia terus menggenggam erat tangan sang ayah Sedangkan BBL masuk terlebih dahulu digendong oleh seorang pengasuh Video Lesti Kejura bertolak untuk umrah pun viral di media sosial dan diunggah sejumlah akun Instagram Tak ayal, banyak warganet memuji pilihan Lesti yang memilih beribadah umrah di tengah kasusnya tersebut Benar kok, healing terbaik di tempat terbaik Nggak ada duanya, jiwa raga jadi refresh lagi Sudah traveling ke 10 negara, tetap kebaikullah yang terbaik Healing spiritual ujar salah satu warganet Tenangin diri yang jauh sambil ibadah itu benaran healing terbaik Daripada disini entar digangguin suami sama keluarganya Mending menjauh dulu komentar lainnya Semua bernikap cantik adem sekali Bawa anak orang tua pergi umrah buat cari obat sama-sama ujar warganet Badan sekecil itu lalu dipukulin suaminya Semangat Lesti tadinya nggak ngefan lalu timbul simpati Karena Lesti masih muda tapi berani melawan KDRT Komentar warganet yang lain Sebelumnya, kabar Lesti kejurah akan berangkat umrah Sudah dibeberkan oleh salah satu wargannya Yakni Tiara Marlen Elfor Lesti, Elfor Love Mohon doa dan supportnya untuk Dedi Lesti Hari Kamis akan umrah Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Dan diberi kesehatan seperti sediakala Kata Tiara dalam postingannya Pernyataan Tiara Marlen itu diperkuat oleh Heti Kues Endang Sebagai orang terdekat Lesti Heti Kues Endang memberi saran agar Lesti Kejurah pergi umrah Untuk menenangkan diri dari segala permasalahan yang ada Kini belum diketahui Kapan Lesti Kejurah akan kembali ke tanah air Untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Rizky Bilar Sedangkan kondisi Rizky Bilar disebut Mengalami gangguan fisikis Karena ramainya hujatan dari warganen Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!